Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman Selamat malam, selamat datang kembali di channel Kesehatan kita channel Ilo Extreme Dan dimanapun teman-teman berada Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat Tanpa kekurangan satu apapun Amin, amin, ya Allah Pada kesempatan yang baik ini Kami akan membawakan satu kisah dari Sanu Nareswari Oh, kisahnya keren banget ya teman-teman Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya Buat teman-teman mungkin yang belum subscribe yuk Diklik dulu tombol subscribe Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan Agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi Dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya Dan kami juga ingin mengucapkan rasa terima kasih kami ya Kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir Yang sudah selalu mendukung channel kami Karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya Dan gak pake lama-lama lagi Gak pake berbahasa-bahasi lagi Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya Mode horror Yasmin terbangun di pagi itu dengan perasaan yang sedikit aneh Tubuhnya terasa lebih berat daripada biasanya Ada resa mual yang menggaguh perutnya Ia memandang ke arah jendela kamar Dimana sinar matahari masuk dengan lembut Melalui tira yang setengah terbuka Fikirannya kembali melayang pada perbincangannya dengan Ferdi semalam Ketika mereka merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10 Sembilan dilin telah ditium Dalam setiap ulang tahun pernikahan mereka sebelumnya Tetapi tahun ini ada sesuatu yang berbeda Seolah-olah alam semesta memberikan isyarat akan hadirnya sesuatu yang istimewa Di dapur Yasmin menyiapkan sarapan dengan gerakan lambat Fikirannya terus menerawang Hingga tiba-tiba ia terbesit untuk menghitung kembali siklus menstruasinya Hatinya mulai berdebar-debar Tetapi dia menepis fikiran itu dengan cepat takut kecewa lagi 10 tahun menikah tanpa kehadiran seorang anak Telah memberikannya cukup banyak momen harapan yang berakhir dengan air mata Hanya saja rasa penasaran itu terus menggelitik Seolah-olah seperti bisikan halus yang tak bisa diabaikan Pada akhirnya dia mengambil keberanian untuk memeriksakan diri Dengan tangan yang sedikit gemetar Yasmin menatap alat tes kehamilan yang tergeletak di meja kamar mandi Waktu terasa berjalan begitu lambat Setiap detik yang berlalu membuat jantungnya berdegup lebih kencang Ketika akhirnya dua garis biru muncul di alat tes tersebut Yasmin menutup mulutnya dengan tangan Matanya mulai berkaca-kaca Air mata yang mengalir itu bukanlah air mata kesedihan Melainkan air mata kebahagiaan yang teramat dalam Yasmin terduduk di lantai kamar mandi Menangis terseduh-seduh sambil memeluk perutnya yang terlihat masih rata Dia tahu di dalam sana ada kehajaiban kecil yang telah lama mereka tunggu-tunggu Ferdi baru pulang dari kantor Ketika Yasmin dengan penuh kegembiraan memberitahukannya Yasmin menunggu di ruang tamu Senyumannya tak bisa disembunyikan meski ia mencoba bersikap tenang Ferdi yang kelelahan sempat heran kalau melihat wajah Yasmin Yang begitu berseri-seri jauh berbeda dari biasanya Tanpa berkata apa-apa Yasmin menyerahkan alat tes kehamilan itu kepada Ferdi Untuk beberapa saat Ferdi hanya menatap alat itu Seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya Tetapi ketika kenyataan mulai meresap matanya mulai berkaca-kaca Ferdi menarik nafas panjang Lalu memeluk Yasmin dengan rat seolah-olah tidak ingin melepaskannya Di malam itu mereka berdua berbaring di tempat tidur dengan perasaan yang bercampur aduk Ferdi mengelus-ngelus perut Yasmin dengan lembut Meski belum ada yang terlihat tetapi rasa bahagia itu terasa begitu nyata Mereka lalu berbicara tentang masa depan Tentang nama-nama yang mungkin akan mereka pilih Dan bagaimana mereka akan mempersiapkan segalanya Untuk kehadiran buah hati yang telah mereka nantikan selama ini Hari-hari berlalu dengan rasa syukur yang terus melua Setiap paginya Yasmin merasakan perutnya perlahan mulai membesar dengan penuh sukacita Rasa mual yang dirasakannya tidak lagi menjadi gangguan Melainkan pengingat manis bahwa di dalam raibnya Kini tumbuh sebuah kehidupan yang telah lama mereka harapkan Yasmin menghabiskan waktu dengan membaca buku-buku tentang kehamilan Dan juga merawat diri Ferdi yang biasanya sibuk dengan pekerjaannya Kini lebih sering pulang lebih awal Hanya untuk menghabiskan waktu bersama Yasmin Dan berbicara dengan bayi yang ada di dalam perutnya Pada hari itu mereka mengunjungi dokter kandungan untuk pertama kalinya Sejak kehamilan Yasmin terkonfirmasi Saat melihat gambar hitam putih di layar USG Yang menunjukkan detak jantung bayi mereka Yasmin dan Ferdi merasa seluruh dunia berhenti Mereka tidak bisa menahan rasa haru yang memenuhi ruangan kecil itu Yasmin mengganggam tangan Ferdi rat-rat Mata mereka bertemu dan disana Tanpa kata-kata mereka tahu bahwa mereka telah diberkati Dengan sesuatu yang sangat berharga Yasmin dan Ferdi kini menantikan masa depan dengan semangat yang baru Kehamilan ini adalah hadiah terindah yang mereka terima tepat Di hari peringatan cinta mereka yang ke-10 Ketika usia kehamilan Yasmin menginjak 5 bulan Perutnya terlihat semakin membesar Setiap pagi Dia akan mengelus perutnya yang kini sudah mulai Tampak jelas Merasakan gerakan halus dari dalam Yang selalu membuatnya tersenyum bahagia Begitu Yasmin tengah duduk di sofa ruang tamu Sambil membaca buku panduan kehamilan Cahaya matahari pagi yang hangat masuk melalui jendela Memberikan suasana yang menenangkan Yasmin merasa tenang Seolah-olah segala sesuatunya berjalan sesuai dengan recana Akan tetapi Ketenangan itu tidaklah bertahan lama Suara televisi di ruang sebelah Yang tengah menyiarkan berita tentang semakin luasnya pandemi Membuat Yasmin merasa cemas Kasus demi kasus mulai bermunculan di berbagai kota Dan pemerintah mulai menerapkan pembatasan sosial berskala besar Yasmin mulai merasa khawatir Yang teramat sangat dalam Tentang kesehatan bayi yang ada di dalam kandungannya Dan tentang masa depan keluarga kecilnya Verdi pulang lebih awal di hari itu Sesuatu yang tidak biasa Karena biasanya ia baru tiba di rumah Ketika hari sudah mulai gelap Wajahnya terlihat tegang Berbeda dari senyum hangat yang biasa menyambut Yasmin Dia masuk ke dalam rumah dengan langkah yang berat Kemudian langsung menuju ke kamar tidur Yasmin yang tengah duduk di sofa Segera bangkit dan mengikuti suaminya ke kamar Mas ada apa? Tanya Yasmin Mencoba menahan kecemasan yang mulai merayap di hatinya Verdi terdiam sejenak Lalu mengembuskan nafas panjang Perusahaan tempatku bekerja bangkrut sayang Mereka tidak punya pilihan Selain menutup operasi Dan memberhentikan seluruh karyawan Jawab Verdi dengan suara serak Kata-kata Verdi Terasa seperti tamparan bagi Yasmin Dia hanya bisa terdiam Mencoba mencerna Apa yang baru saja didengarnya Lalu Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan biaya persalinan? Dan kebutan bayi nanti Tanyanya Suaranya mulai Bentar Verdi duduk di tepian tempat tidur Kepalanya tertunduk Menantap lantai dengan tatapan kosong Aku Aku tidak tahu Yasmin Aku benar-benar tidak tahu Jawabnya pelan Di wajahnya terlihat beban berat Yang kini harus ia pikul Bukan hanya sebagai seorang suami Tetapi Juga sebagai calon ayah Yang harus memastikan Keluarganya tetap bisa bertahan Di tengah badai Yang datang secara tiba-tiba Malam itu Yasmin dan Verdi duduk di meja makan Di hadapan sepiring nasi dan lauk Yang tampak tidak menarik lagi bagi mereka Makanan yang biasanya dinikmati Bersama obrolan ringan Kini terasa habar Keduanya tenggelam Dalam pikiran masing-masing Merasakan keheningan Yang menyelimuti rumah mereka Sering waktu Situasi kini semakin sulit Verdi Yang biasanya adalah sosok yang optimis Dan penuh dengan semangat Mulai menunjukkan Tanda-tanda kelelahan Dia mencoba mencari pekerjaan baru Tetapi di tengah pandemi Yang melumpuhkan perekonomian Peluang kerja itu Semakin menipis Setiap hari nya Verdi pergi keluar Untuk mencari Lawangan pekerjaan Yang ia temui Hanya pintu-pintu Yang tertutup rapat Yasmin Meskipun tengah Hamil besar Dia tidak tinggal diam Dia mulai menjual Barang-barang Yang tidak terpakai di rumah Berharap bisa menambah sedikit Pemasukan Dia juga berusaha Menghemat setiap pengeluaran Bahkan Untuk kebutuhan sehari-hari Yasmin merasa Bahwa mereka harus bertahan Dengan apa yang mereka miliki Setidaknya Sampai Verdi Bisa menemukan pekerjaan baru Hari demi hari pun berlalu Tekanan ekonomi semakin berat Yasmin Yang biasanya penuh dengan Rasa syukur dan optimis Kini mulai merasakan ketakutan Yang teramat dalam Dia khawatir Bukan hanya tentang Masa depannya sendiri Tetapi juga tentang Masa depan bayi Yang berada di dalam kandungannya Setiap malam sebelum tidur Yasmin berdoa Dengan sepenuh hati Berharap agar Tuhan Memberikan mereka kekuatan Untuk bisa melewati Masa-masa sulit ini Sampai pada suatu pagi Verdi Kala itu sedang duduk Di teras rumah Menikmati secangkir kopi Yang mulai dingin Pikirannya bercampur aduk Rasa putus asa Kian menumpuk Setiap kali Ia membuka surat penolakan Dari perusahaan Yang diinginkannya Membuatnya merasa Seperti terperangkap Di dalam lubang Tanpa jalan keluar Suara telepon yang berdering Memecah keningan Verdi Dengan malas mengangkatnya Ver Verdi Anton ini Suara di sebelang sana Terdengar ceria Seakan tidak terpengaruh Oleh pandemi yang melanda Anton Andalah teman lama Verdi Mereka pernah bekerja Di proyek yang sama Beberapa tahun yang lalu Halo ton Ada apa Verdi berusaha Tendengar ramah Meski hatinya Masih dibebani Kekhawatiran Eh Gue denger-denger Lo lagi butuh pekerjaan ya Kebetulan banget nih Perusahaan tempat gue sekarang kerja Lagi cari orang Gajinya tinggi Tapi ya Lo harus siap Ditempatin di luar pulau Gimana Tertariga Perkataan Anton Membuat Verdi Terdiam sejenak Pikiran Verdi Langsung melayang Pada Yasmin Yang sedang hamil besar Luar pulau Maksud lo Gue harus ninggalin Yasmin Dia Dia lagi hamil lima bulan ton Jawab Verdi Dengan nada pimbang Ya Gue ngerti bro Tapi ini kesempatan bagus Lo tau sendiri kan Sekarang itu cari kerja Susah banget Apalagi Gaji yang mereka tawarin Lumayan untuk nutupin kebutuhan Lo sama Yasmin Lagi pulau kan lo nanti bisa pulang Sewaktu-waktu Kalau ada cuti Anton mencoba meyakinkan Verdi Hanya bisa mengaguk pelan Meski Anton Tidak bisa melihatnya Gue pikir-pikir dulu ya ton Gue gak bisa ambil keputusan Seperti ini Jawabnya akhirnya Setelah beberapa menit lagi Berbicara Verdi Mengakhiri panggilan Dan kembali tenggelam Dalam pikirannya Di malam harinya Verdi duduk bersama Yasmin Di ruang tamu Yasmin Yang menyadari Perubahan sikap Verdi Sejak siang Menunggu dengan sabar Sampai suaminya siap Untuk berbicara Akhirnya Verdi Menarik nafas dalam-dalam Dan mulai menceritakan Tawaran dari Anton Sayang Tadi Anton telpon Dibilang ada tawaran pekerjaan Dengan gaji yang cukup tinggi Tapi Aku harus ditempatkan Di luar pulau Aku tahu Ini bukan waktu yang tepat Apalagi sekarang Kau sedang hamil besar Kata Verdi Sambil menatap Yasmin Dengan mata penuh Kekhawatiran Yasmin Terdiam sejenak Memikirkan Setiap kata Yang baru saja Diucapkan oleh suaminya Pikirannya Langsung terbayang Pada kebutuhan mereka Yang semakin meningkat Terutama Dengan rencana Mengadakan selamatan 7 bulan Kandungannya Mas Yang adalah kamu punya pekerjaan Supaya kita bisa Memenuhi kebutuhan kita Terutama nanti Saat bayi kita lahir Verdi mengangguk pelan Ia merasa sedikit lega Dengan dukungan Yasmin Meskipun berat Dia tahu Yasmin Benar Kalau begitu Aku akan menerima Tawaran ini Tapi aku berjanji Aku akan lebih sering pulang Katanya mencoba Menenangkan Yasmin Dan dirinya sendiri Beberapa hari kemudian Verdi menghubungi Anton Dan menerima Tawaran pekerjaan tersebut Di malam sebelum Keberangkatan Verdi Mereka berdua duduk Di ranjang Saling berpegangan tangan Tidak banyak kata Yang terucat Tetapi Cinta dan pengertian Di antara mereka Begitu kuat Verdi mencium Perut Yasmin Yang kini sudah Membulat Kemudian Memeluknya Rat Jaga diri kamu Dan bayi kita ya Aku akan selalu berdoa Untuk kalian berdua sayang Bisik Verdi Dengan suara serak Yasmin Hanya bisa mengangguk Menangan air mata Yang mulai mengenang Di matanya Meskipun berat Mereka berdua tahu Keputusan ini Adalah yang terbaik Untuk masa depan Keluarga kecil mereka Setelah Verdi Berangkat pekerja Keluar pulau Rumah terasa kosong Dan sunyi Yasmin Mencoba mengalihkan Perhatiannya Dengan berbagai kegiatan Tetapi Perasaan sepi itu Terus mengantuinya Setiap sudut rumah Mengingatkannya Pada kehadiran Verdi Yang selalu Ada di sampingnya Namun Yasmin berusaha Untuk tetap kuat Terutama Karena dia tahu Bahwa ini adalah Keputusan terbaik Untuk masa depan mereka Sore itu Handphone Yasmin Berdering Yasmin yang kala itu Sedang duduk Di sofa Sambil menonton Televisi Segera bangkit Dan mengangkatnya Suara lebut Ibunya terdengar Di ujung sana Menanyakan kabar Yasmin dan cucu Yang berada Di dalam kandungannya Yasmin Bagaimana keadaanmu Nah Ibu khawatir Karena kamu tinggal Sendirian di rumah Apa kamu makan Dengan teratur Tanya ibunya cemas Yasmin tersenyum Kalah mendengar Kekhawatiran ibunya Yasmin baik-baik aja Kau bu Jangan khawatir ya Aku makan teratur Dan menjaga kesehatan Lagi pula Aku selalu punya Camelan sehat Kau disini Jawabnya mencoba Menenangkan Akan tetapi Ibunya seolah Tidak puas Dengan jawaban itu Nah Ibu dan ayah Sudah memikirkan Ini matang-matang Kami ingin Kamu tinggal di rumah kami Sampai nanti Verdi kembali Ibu tidak bisa tenang Kalau kamu tinggal Seorang diri Dalam keadaan hamil besar Seperti ini Yasmin terdiam Sejenak Ia tahu Betapa cemasnya Sang ibu Terutama setelah Mengetahui Bahwa Verdi Harus bekerja Jauh dari rumah Yasmin tidak ingin Merepotkan orang tuanya Tetapi Di sisi lain Ia juga merasakan Bahwa tinggal sendirian Mulai menambah Beban emosionalnya Pada akhirnya Setelah beberapa saat Berpikir Yasmin setuju Dengan usulan ibu Baik bu Aku akan pindah Ke rumah ibu Dan juga ayah Tapi biar aku yang Beres-beres rumah dulu ya Jawab Yasmin Merasa sedikit lega Dengan keputusan itu Kesokan harinya Yasmin mulai berkemas Setelah ia meminta Izin pada Verdi Untuk tinggal Sementara Bersama orang tuanya Dengan perut yang semakin Membesar Setiap gerakannya Terasa lebih lambat Dan hati-hati Ia memasukkan Beberapa pakaian Dan barang-barang pribadi Kedalam koper Sambil sesekali duduk Untuk mengistirahatkan Punggungnya Yang mulai pegang Di tengah-tengah kegiatan itu Yasmin terhenti Di depan lemari Pakaian Verdi Ia membuka pintu lemari Dan melihat Deretan pakaian suaminya Yang tersusun rapi Dengan perasaan Berindu yang teramat Dalam Yasmin Mengeluh salah satu Kemeja Verdi Membayangkan Saat-saat mereka berdua Masih bersama Di rumah ini Menjelang sore Orang tuanya datang Untuk menjemput Ayahnya Membantu mengangkat Koper Yasmin Kedalam mobil Sementara itu Ibunya menuntun Yasmin keluar rumah Dengan penuh perhatian Saat mereka meninggalkan rumah Yasmin menolak Sejenak Menatap rumah Yang kini akan Ditinggalkannya Sementara Ada perasaan Berat di dadanya Tetapi Yasmin Tahu Bahwa keputusannya Untuk tinggal bersama Orang tuanya Adalah Yang terbaik Sesampainya Di rumah orang tuanya Yasmin disambut Dengan hangat Rumah yang sudah Familiar Itu kini Terasa lebih hidup Dan nyaman Ibunya juga Sudah menyiapkan Kamar yang bersih Dan nyaman Di dekat kamar Orang tuanya Yasmin melihat Kamar tersebut Sudah dihiasi Dengan beberapa Bunga segar Dan bantal-bantal Empuk Membuatnya Benar-benar Merasa disambut Dengan penuh Kasih sayang Hari-hari Dalam kandungannya Menjadi semacam Menjadi semacam Pelindung Menjaga dirinya Dan bayi Yang ada Di dalam kandungannya Walaupun Verdi Tidak ada Di sisinya Yasmin Merasa lebih Siap Dan juga kuat Untuk menghadapi Sisa kehamilannya Karena ia tahu Bahwa cinta Dan perhatian Keluarganya Akan selalu Ada Untuknya Tetapi hari itu Yasmin Memilih Duduk di teras rumah Menghadap Ketaman kecil Yang dipenuhi Tanaman hijau Dan bunga-bunga Beraneka warna Angin sepoi-sepoi Bertiup dengan lembut Membawa aroma wangi Dari bunga melati Yang tumbuh Di dekat pagar Di sampingnya Beberapa tetangga Ibu Yasmin Duduk di kursi rotan Mereka sedang Mengobrol ringan Sambil menikmati Suasana sore Yang tenang Alhamdulillah ya Kandunganmu Sudah lima bulan Yasmin Tidak terasa loh Sebentar lagi Tujuh bulan Sudah waktunya Untuk selamatan Ujar salah satu tetangga Seorang perempuan Parubaya Dengan kerudung Bunga-bunga Yang tersenyum ramah Yasmin mengangguk Sambil tersenyum Tangan kanannya Mengelus berut Yang semakin membesar Ya bu Insya Allah Bulan depan kami Akan mengadakan selamatan Tapi mungkin Mas Ferdi Masih Belum bisa pulang Karena sibuk dengan pekerjaannya Jawab Yasmin Bahagia Eh ibu doakan ya Semoga lancar semuanya Yang penting Kamu jaga kesehatan Jangan terlalu banyak pikiran Tambah perempuan lain Yang duduk Di seberang Yasmin Percakapan pun terus berlanjut Dipenuhi dengan nasihat-nasihat Dari para ibu Yang sudah lebih berpengalaman Yasmin Mendengarkan dengan penuh perhatian Sesekali mengangguk Atau tersenyum Mereka berbicara Tentang berbagai hal Dari cara-cara Menjaga kesehatan Selama kehamilan Hingga cerita-cerita Masa lalu Yang menggelitik tawa Saat matahari mulai terbenam Yasmin berkidik Merasakan angin sore Yang mulai terasa dingin Ia lalu bangkit Dari kursinya Dan berpamitan Kepada para tetangga Yang masih asik saja Mengobrol Saya masuk dulu ya bu Masih rahat Ucapnya sambil Melangkah menuju pintu rumah Ketika Yasmin Sampai di depan pintu Dia melihat Sesuatu yang aneh Di bawah pintu Seekor ulat hijau Dengan tubuh yang gemuk Meraya perlahan Di lantai Tepat di bawah pintu masuk Ulat itu Berwarna hijau cerah Dengan pola Berbentuk bulatan-bulatan Kecil Di sepanjang tubuhnya Seperti bintik-bintik Kecil Berwarna kuning Yasmin berhenti sejenak Memperhatikan binatang itu Dengan rasa ingin tahu Akan tetapi Yasmin bukanlah Seseorang yang mudah terganggu Oleh kehadiran serangga kecil Cuma ulat Fikirnya Ia lalu mengangkat Sedikit kakinya Dan menginjak Ulat itu Sampai mati Setelah masuk ke dalam rumah Yasmin membiarkan pintu Tetap terbuka Ia tidak memikirkan lagi Tentang ulat hijau Yang masih berada di luar Ia merasa sedikit lelah Setelah seharian Beraktifitas Ia memutuskan untuk Beristirahat sejenak Di sofa ruang tamu Yasmin melepaskan sandalnya Ia duduk dengan hati-hati Mencoba mencari posisi yang nyaman Untuk perutnya Yang semakin membesar Di dalam rupa Suasana tenang dan sejuk Ruang tamu yang rapi dengan Perabotan yang tertata dengan baik Memberikan rasa nyaman tersendiri Yasmin Menyandarkan kepalanya Di sandaran sofa Memejamkan mata sejenak Beberapa saat kemudian Yasmin membuka matanya Dan melihat ke arah jendela Cahaya mentari yang tersisa Memancarkan warna keemasan Kedalam ruangan Menciptakan bayang-bayang lebut Di dinding Sejak sore itu Dimana Yasmin sudah menginjak Ulat hijau di depan pintu Keadaan mulai berubah Pada awalnya Dia hanya merasa sedikit Tidak nyaman Mual yang biasanya muncul Di pagi hari Sekarang sering muncul Tanpa mengenal waktu Pada pagi pertama Setelah kejadian itu Yasmin terbangun Dengan perut yang terasa melilit Ia pun segera berlari Menuju kamar mandi Lalu muntah dengan hebat Tubuhnya terasa lembas Keringat dingin Mulai membasahi pelipisnya Ibu bunda Yasmin yang mendengar Suara muntahan dari kamar mandi Segera bergegas Menghampiri Yasmin Yasmin Kamu tidak apa-apa nak Tanya ibunya dengan wajah cemas Membantunya berdiri Agar bisa membersihkan diri Mungkin ini hanya mual biasa Karena hamil bu Jawab Yasmin Akan tetapi Kondisi Yasmin Tidak kunjung membaik Setiap harinya Dia merasa semakin emas Dan mual-mualnya Semakin sering terjadi Ibunya terus menyiapkan Makanan bergizi Dan vitamin Berharap kondisi Yasmin Akan segera membaik Hanya saja Setiap kali Yasmin Mencoba makan Perutnya akan terasa melilit Lalu Semua dimuntahkan kembali Wajahnya yang dulu segar Kini tampak pucat Lingkaran hitam Mulai muncul Di bawah matanya Suatu pagi Setelah muntah-muntah Yang parah Yasmin duduk Di tepi tempat Tidurnya dengan Tubuh gemetar Keringat dingin Membasahi dahinya Pandangannya mulai Perkunang-kunang Ibunya yang sedang Masuk ke kamar Membawa sekelas air hangat Terkejut Kalah melihat Kondisi Yasmin Ya Allah Yasmin Kamu pucat sekali nak Apa yang terjadi Yasmin menggeleng lemah Bu Aku lelah Merasa sangat lelah Aku tidak tahu Kenapa aku terus seperti ini Jawabnya dengan suara yang nyaris Setelah terdengar Ibunya segera duduk Di samping Yasmin Meletakkan gelas air Di meja kecil Yang ada di sebelah tempat tidur Mungkin kamu terlalu lelah Sudah ya Jangan terlalu banyak bergerak Istirahat Kamu kan sedang hamil Wajar kalau merasa lebih lelah Daripada biasanya ya Kata ibunya Mencoba menenangkan Tetapi Dalam hati ibunda Yasmin Ia juga merasa khawatir Kehamilan Yasmin Yang awalnya berjalan dengan baik Kini tampak bermasalah Setiap harinya Yasmin lebih banyak Menghabiskan waktu Di atas tempat tidur Aktivitas yang sebelumnya Bisa dilakukan dengan mudah Kini mulai menjadi babat Bahkan Untuk sebentar bangun Dari tempat tidur Yasmin harus berusaha keras Perutnya sering terasa sakit Anda kalanya Dia merasakan sensasi aneh Seperti ada sesuatu Yang bergerak dengan kasar Di dalam tubuhnya berbeda Dari gerakan normal Pada umumnya bayi Pada suatu malam Rasa sakit di perut Yasmin Semakin menjadi jadi Dia terbangun dengan keringat Yang mengucur deras Menggigil Meski cuaca tidak dingin Ia lantas memegangi perutnya Yang terasa seolah Di peras dari dalam Yasmin menahan perangan Mencoba tidak Membangunkan orang tuanya Namun Rasa sakit itu terlalu kuat Untuk diabaikan Yasmin Akhirnya meringkuk Di atas tempat tidur Air mata mengalir Di wajahnya yang pucat Ibunya Yang terjaga Karena firasa tak enak Bergegas masuk Kedalam kamar Yasmin Ia terkesiap kaget Kalah melihat anaknya Dalam kondisi seperti itu Yasmin Ya Allah Kenapa kamu gak bilang Gak sama ibu Kalau kamu sakit parah Seperti ini Ibunya segera menghampiri Yasmin Tangannya kebetar Kalah melihat kondisi putrinya Bu Tolong Perutku sakit sekali Kelu Yasmin dengan suara tercekik Memegangi perutnya Yang serasa seperti dirmas Oleh tangan yang tak terlihat Tanpa berpikir panjang Ibunya segera memanggil ayah Yasmin Untuk membantu membawa Yasmin Ke rumah sakit terdekat Yasmin Semakin lemah Yang nyaris tak bisa berdiri Wajahnya pucat pasi Hampir tanpa warna Selama perjalanan ke rumah sakit Yasmin hanya bisa berbaring lepas Di kursi belakang mobil Menggenggam tangan ibunya Dengan sisa-sisa tenaga Yang ia miliki Sesampainya di rumah sakit Dokter Segera menangani Yasmin Setelah menjalani beberapa pemeriksaan Dokter memberikan diagnosa Yang membuat Yasmin Dan orang tuanya cemas Kadanya Membutuhkan penanganan serius Dan mereka harus waspada Terhadap kondisi Yang mungkin Mengancam Kamilanya Yasmin hanya bisa berdoa Dalam hati Berharap kondisi ini Segera berlalu Agar dia bisa Melahirkan bayinya Dengan selamat Setelah menjalani Pemeriksaan yang intensif Dokter pun memutuskan Jika Yasmin Harus dirawat Di rumah sakit Kondisinya dianggap Terlalu lepah Untuk pulang ke rumah Ditambah perutnya Yang terus terasa sakit Membuat tim medis Merasa khawatir Dengan tubuh yang semakin lemas Yasmin lalu dibaringkan Di tempat tidur rumah sakit Di ruangan yang bersih Dengan dinding berwarna putih Yang terasa dingin Selang infus Terpasang di tangan kirinya Dan monitor di samping Tempat tidurnya Memantau kondisi tubuhnya Yang kian melemah Ibu dan Yasmin Duduk di sampingnya Menggenggam tangan Yasmin Yang dingin dan kurus Sabar ya nak Ibu disini Kamu akan segera sembuh Ucapnya lembut Meski air mata Tanti mengaliri pipinya Yasmin mencoba tersenyum Tetapi yang terlihat Hanyalah tarikan lemah Di sudut bibirnya Matanya yang dulu Bercaya Kini tampak sayu Menunjukkan Betapa lelah Dan sakitnya dia Aku ingin segera pulang bu Aku ingin di rumah Bisik Yasmin Dengan suara yang hampir Tak terdengar Perasaan campur adu Antara rasa sakit Yang tak kunjung reda Disertai kerinduan Yang teramat dalam Pada Ferdi Yang saat itu Berada jauh Di luar pulau Kamu akan segera pulang ya nak Istirahat dulu disini Biar cepat sembuh Balas ibunya Mencoba menenangkan Meski hatinya juga Dirundung kegelisahan Di hari pertama Yasmin di rumah sakit Dilalui dengan susah payah Rasa sakit di perutnya Datang dan pergi Mencekam tubuhnya Dalam kelombang-kelombang Kesakitan Yang terasa Menyakitkan Setiap kali sakit itu Menyerang Yasmin Meringis Tangannya mencekam Rat selimut putih Yang menutupi tubuhnya Ibunya Yasmin Tak henti-hentinya Berdoa Agar putrinya Yang diberikan kekuatan Tak jantung Tekanan darahnya Yang semakin menurun Yasmin terbaring lemah Matanya setengah tertutup Ya hampir kehilangan kesadaran Kami harus segera menanganinya dengan lebih intensif Kondisinya kritis Ujar dokter dengan suara serius Memanggil tambahan tim medis Untuk bantuan lebih lanjut Ibunya dipersilakan keluar ruangan Agar tim medis bisa bekerja baik Dengan hati yang penuh kegelisahan Ibunya Yasmin berjalan ke lorong rumah sakit Tangannya menutup mulut Berusaha menahan tangis Di luar Ayah Yasmin yang baru tiba dengan tergesa-gesa Melihat istrinya yang pucat pasi Dan segera mengampirinya Bagaimana Yasmin? Tanya ayah Yasmin dengan suara cemas Ibu gak tahu Dia semakin lemah Dokter bilang kondisinya kritis pak Jawab ibunya Yasmin Suaranya bergetar karena menahan tangis Yang nyaris pecah Ayahnya Yasmin memeluk istrinya Berusaha memberikan kekuatan Meski hatinya juga Diliputi kecemasan yang mendalam Sementara itu Di dalam kamar Yasmin berjuang dengan Sisa-sisa kekuatan yang dimilikinya Dia merasakan perutnya semakin sakit Dunia di sekitarannya Semakin mengabur Dalam fikirannya Hanya ada dua hal Bayi dan Ferdi Yasmin masih mencoba untuk bertahan Berharap bisa melihat bayinya lahir ke dunia Tetapi Rasa sakit itu terlalu besar Sedangkan Tubuhnya sudah terlalu lemah Untuk melawan Beberapa saat kemudian Yasmin Merasakan sebuah kedamaian yang aneh Rasa sakit itu mulai memudar Tergantikan oleh perasaan ringan Yang belum pernah dirasakan sebelumnya Yasmin Membejamkan mata Menghelan nafas panjang Yang terasa begitu melegakan Seolah-olah Beban berat yang selama ini Menindinya Telah diangkat Monitor detak jantung Mulai berbunyi lebih lambat Sebelum pada akhirnya Berhenti Sama sekali Dokter yang berada di samping Tempat tidur Yasmin Memeriksa nadi Di pergelangan tangannya Kemudian Menatap perawat yang berdiri Di sebelahnya Dengan wajah muram Dokter itu mengangguk pelan Menandakan Bahwasannya Yasmin Telah pergi Innalillahi Wa inna ilaihi rojion Misiknya Di luar ruangan Ibunda Yasmin Yang melihat dokter keluar Dengan wajah duka Segera tahu Apa yang telah terjadi Ia lalu jatuh terduduk Di lantai rumah sakit Menangis dengan suara yang pilu Meratapi kepergian putri Kesayangannya Yang terasa begitu mendadak Ayahnya Yasmin Memeluk istrinya Rat Menahan air matanya Yasmin telah pergi Meninggalkan dunia ini Dengan membawa harapan Dan juga cinta Untuk bayinya Yang tak pernah Sempatnya peluk Di hari yang sama Di lampu Senjak kala itu Mulai turun Ketika Verdi duduk Di sudut kamar kosnya Yang sederhana Angin sore bertiup pelan Melalui jendela Yang sedikit terbuka Membawa hawa dingin Yang menyejukkan Ruangan itu tidak besar Hanya ada tempat tidur Meja kayu kecil Dengan laptop diatasnya Dan lemari pakaian Yang warnanya Sudah mulai memudar Verdi baru saja Selesai mandi setelah Seharian bekerja Dan sedang merenung Sambil menatap Layar laptopnya Yang menampilkan Gambar dirinya Bersama Yasmin Senyuman Yasmin Di foto itu Selalu membuatnya Merasa tenang Walau kini Ada jarak ribuan Kilometer Yang memisahkan mereka Tiba-tiba saja Terdengar ketukan pelan Di pintu Verdi mengerutkan kening Ia sedikit terkejut Karena tidak mengharapkan Tamu datang malam itu Dengan rasa penasaran Ia lalu berjalan ke pintu Dan membukanya Dan betapa terkejutnya dia Ketika ia melihat Siapa yang berdiri Di sana Yasmin Yasmin Verdi tepaku Ia nyaris tidak percaya Dengan penglihatannya Yasmin Berdiri di depan pintu Dengan wajah pucat Matanya yang dulu Selalu bersinar Kini tampak sayu Dan lelah Bibir terkatu perapat Tubuhnya tampak Lebih kurus Dari terakhir kali Mereka bertemu Sayang Kamu di sini Verdi tak mampu Menyembunyikan Rasa terkejutnya Ia mencoba mencerna Bagaimana mungkin Yasmin bisa tiba-tiba Muncul di Lampung Tanpa memberitahukannya Terlebih dahulu Akan tetapi Sebelum dia sempat Bertanya lebih lanjut Yasmin tersenyum lemah Dan mengangkat sedikit Tas kecil di tangannya Aku ingin memberi kejutan Ujar Yasmin dengan Suara yang hampir Berbisik Verdi mengangguk Ia masih bertanya-tanya Dalam hati Dia ingin tahu Bagaimana caranya Yasmin bisa sampai ke sini Apalagi Dengan kondisi Kehamilan yang harusnya Membuatnya lebih Banyak beristirahat Tapi Melihat wajah Yasmin Yang begitu pucat Ia mencoba Menahan diri Kamu pasti lelah sayang Ayo mari masuk Aku akan menyiapkan Makan malam Kata Verdi Sambil menggandeng Tangan istrinya yang dingin Mereka lalu masuk Kedalam kamar Dan Verdi Segera mengambil piring Lalu menyajikan Makanan yang tersedia Yasmin Duduk di kursi Kayu yang berada Di samping meja Tubuhnya sedikit lunglay Ayo Ini Makanlah dulu Setelah itu Kamu bisa beristirahat Kata Verdi Sambil meletakkan piring Di depan Yasmin Dia memperhatikan Yasmin yang makan Dengan perlahan Seolah-olah Setiap suap Adalah usaha yang besar Meski wajahnya pucat Yasmin Makan tanpa mengeluh Setelah makan malam Yang terasa nik Yasmin langsung Menuju ke tempat tidur Merbahkan tubuhnya Dengan ekspresi Kelelahan yang teramat sangat Verdi menatapnya Dengan penuh kasih Menutupi tubuh Yasmin Dengan selimut tebal Tidur yang nyenyak sayang Besok kita bisa bicara Ujar yang beserah Lalu ia mematikan Lampu utama Hanya meninggalkan Lampu tidur yang temaram Di sudut kamar Verdi duduk Di tepi ranjang Menatap wajah Yasmin Yang damai dalam tidurnya Hatinya masih dipenuhi Dengan berbagai pertanyaan Tetapi Ia mencoba menahan diri Untuk tidak membangunkan istrinya Perlahan Verdi akhirnya tertidur Di samping istrinya Semua kerinduannya Telah terbayar Begitu ia menatap Wajah Yasmin Di pekerjaan Verdi terbangun oleh Sinar matahari Yang masuk dari Celah-celah jendela Ia menoleh ke samping Mencari kehangatan Yasmin Di sampingnya Tapi Yang dia temukan Hanyalah tempat tidur Yang dingin dan kosong Yasmin Tidak ada lagi Di sana Perasaan cemas Langsung menyelimuti Verdi Dia segera bangkit Matanya menyapuk Seluruh kamar Tetapi Yasmin tidak teriak Di mana-mana Yasmin Panggilnya dengan Suara bergetar Dia membuka lemari Melongok ke kamar mandi Tetapi Semuanya kosong Satu-satunya jejak Keberadaan Yasmin Adalah Piring kotor Di atas meja Sisa makan malam Yang belum dicuci Verdi menatap piring itu Dengan perasaan Yang bercampur aduk Kepalanya dipenuhi Pertanyaan yang Tak terjawab Bagaimana mungkin Yasmin bisa pergi Tanpa sepengetahuannya Dan kemana dia pergi Kenapa dia tidak Mendengar apapun Perasaan takut Kini mulai Merayapi Verdi Yang merasa Seperti ada Yang tidak beres Tetapi dia tidak tahu Itu apa Wajah pucat Yasmin Dan keningan Yang menjeliputinya Malam tadi Kembali terbayang Di benaknya Seolah-olah Yasmin Adalah bayangan Yang datang Hanya untuk Mengucapkan Selamat tinggal Verdi masih terpaku Di depan piring kotor itu Rasa cemas Dan juga bingung Menggelayuti fikirannya Matanya terus Memandangi piring tersebut Seolah mencari Jawaban atas Apa yang baru saja Terjadi Tetapi Sebelum ia sempat Mencerna lebih jauh Telepon Genggamnya Berdering Kencang di meja Dengan tengah gemetar Verdi meraih Panselnya Dan melihat Nama ibu Mertuanya Tertera di layar Ibu Suara Verdi Terdengar parah Ada rasa khawatir Yang mencuat dalam hatinya Di ujung Telepon sana Terdengar Suara ibu Yasmin Yang lirih Penuh dengan Isak tangis Verdi Yasmin Yasmin sudah tiada Kata-kata itu Di sekeliling Verdi Berputar hebat Kepalanya terasa berat Pikirannya kabur Verdi terhuyung Tidak mampu Berdiri tegak Seketika pandangannya Menjadi gelap Tubuhnya Ambruk Lantai Jatuh Pingsan Entah Berapa lama Waktu berlalu Tapi ketika Verdi Terbangun Dia mendapati dirinya Sudah terbaring Di atas tempat tidur Seorang temannya Adit Duduk di sampingnya Wajahnya penuh Dengan khawatiran Verdi Kamu sudah sadar Sebenarnya Apa yang terjadi Verdi hanya bisa menatap Kosong Karena Adit Fikiran masih kacau Mencoba mencerna Kabar buruk Yang baru saja Diterimanya Yasmin Istrinya yang sangat Dicintainya Kini sudah tiada Dia tidak tahu Harus bagaimana Menghadapi Kenyataan itu Semalam Dia melihat Yasmin Merasakan kehadirannya Bahkan berbicara Dengannya Tapi kini Semua solar runtuh Di depan matanya Hatinya terasa Ampesa Akan separuh jiwanya Hilang Bersama Yasmin Setelah beberapa saat Verdi akhirnya bisa Menceritakan Tentang musibah Yang menimpanya Adit Yang melihat kondisi Verdi Mencoba membantunya Bangkit dari tempat tidur Verdi Kamu harus kuat Kita harus segera Mengurus izin Untukmu kembali ke Jakarta Yasmin senang Menunggumu di sana Kata Adit tegas Dengan bantuan Adit Verdi berusaha Mengumpulkan Kekuatannya yang tersisa Keduanya segera Menuju kantor Untuk mengurus izin Langkah-langkah Verdi terasa berat Seolah seperti Ada beban Yang menggimpit Di setiap langkahnya Di kantor Verdi hanya bisa Mengangguk Saat ditanya Lalu ia menandatangani Berkas-berkas Yang diperlukan Sementara Fikirannya melayang-layang Ia masih sulit Menerima kenyataan Yang menyakitkan itu Setelah semua urusan selesai Verdi dan Adit Segera menuju bandara Di sepanjang perjalanan Verdi Dia membisu Pandangannya kosong Menata perjalanan Tanpa memperdulikan Apa yang terjadi Di sekitarannya Adit Mencoba beberapa kali Untuk berbicara Tetapi Verdi Hanya merespon Dengan anggukan kecil Atau gumaman pelan Di dalam pesawat Verdi duduk Di samping jendela Menatap keluar Tanpa benar-benar Melihat apapun Semua terasa asing baginya Seolah seperti Mimpi buruk Yang tak kunjung usai Dia tak bisa berhenti Berpikir Tentang malam sebelumnya Bagaimana mungkin Yasmin bisa berada di sana Bersama dengannya Dan kini Dia diberitahukan Bahwa Yasmin Sudah meninggal dunia Apa yang sebenarnya terjadi Ketika pesawat mulai lepas landas Verdi menutup matanya Mencoba menantangi Siang sejak tadi Ingin meledak Dalam gelapnya Kelopak mata Wajah Yasmin Muncul dengan jelas Tersenyum lembut Seperti biasanya Tapi kali ini Senyum itu terasa Lebih jauh Lebih dingin Perasaan kehilangan Yang teramat Dalam mulai merayapi hatinya Menyadarkannya Bahwa mulai saat ini Hidupnya Akan terasa berbeda Dunia tanpa Yasmin Terasa kosong Verdi tak tahu Bagaimana dia nanti Menjalani hari-harinya Tanpa kehadiran perempuan Yang begitu Dicintainya Perjalanan pulang Terasa sangat panjang Dan menyakitkan Hanya ada Satu tujuan di benaknya Kembali ke Jakarta Menemui Yasmin Untuk terakhir kalinya Suasana pemakaman Di Jakarta Dipenuhi dengan Kesedihan yang mendalam Cuaca cerah Di siang itu Seolah tidak cocok Dengan duka Yang menyelimuti Setiap orang yang hadir Barisan kerabat Dan sahabat berkumpul Di sekitaran makam Verdi Berdiri di sisi lubang kubur Yang tampak pucat Dan lesu Mencoba menghadapi Kenyataan pahit Bahwa istrinya Kini telah tiada Ketika upacara selesai Para pelayat Mulai meninggalkan tempat Meninggalkan Verdi Seorang diri Di dekat kuburan Verdi Menatap ke dalam lubang Yang baru saja Diisi tanah Merasa dunia Sekelilingnya Hancur Dan tiba-tiba saja Di sudut pendengannya Dia melihat Sosok yang membuat Jantungnya Berdegup kencang Di sebelah makam Yasmin Berdiri Sebuah bayangan Yang begitu familiar Ya Yasmin Verdi melangkah mendekat Sosok Yasmin Semakin jelas Wajahnya yang pucat Tampak lebih berseri Daripada sebelumnya Matanya berkaca-kaca Menetap Verdi Dengan penuh kesedihan Suasana sekitar Menjadi hening Seolah waktu berhenti Bayangan Yasmin Itu berdiri Dengan lembut Seolah mengulurkan tangan Tetapi Tidak ada suara Yang keluar dari mulutnya Dengan nafas Yang tercekat Verdi Merasa hatinya terikat Oleh rasa ingin memeluk Sosok yang tampak Seperti Yasmin tersebut Yasmin Teriaknya Suaranya pecah Oleh emosi Ia berlari menuju Bayangan itu Tetapi Saat tangannya Sudah hampir menyentuh Sosok tersebut Menghilang Begitu saja Verdi jatuh ke tanah Ia menjadi tisteris Karena putus asa Para kerabat Yang tersisa mendekat Melihatnya dengan khawatir Verdi Tenang Tenang loh Verdi Teriak seseorang Apa yang terjadi Verdi Hanya bisa menunjuk-nunjuk Ke arah makam Matanya masih penuh Dengan air mata Dan kekacauan Beberapa orang mencoba Menenangkan Tetapi Verdi tetap terisak Ia bangkit terhuyung-huyung Dibebani Perasaan Kehilangan Kadang Verdi Tidak kunjung membaik Ia seringkali Berteriak Menangis Dan tertawa sendiri Dia hanya tenang Hariannya diwarnai Oleh terapi Terapi dan terapi Terapi dan obat-obatan Terapi grup Konseling pribadi Dan berbagai kegiatan Dilakukan untuk Membantunya Mengatasi trauma Dan depresi Yang mengantuinya Selama proses penyebuhan Pada kenyataannya Verdi masih sering melihat Yasmin Di dalam kamarnya Yang redup Di rumah sakit Ia terus merasakan Kehadiran Yasmin Bayangan lembut Yang berdiri Di sudut ruangan Atau Sosok samar Yang melintas Di koridor Pada awalnya Verdi merasa terhibur Oleh kehadiran ini Seolah Yasmin Masih bisa berada Di dekatnya Meski tidak Dalam bentuk yang nyata Namun Saat waktu berlalu Verdi mulai memahami Bahwa ini Adalah bagian Dari gangguan mentalnya Seiring dengan Perawatan yang dilakukan Verdi pun mulai menyadari Bahwa Melihat Yasmin Bukanlah hal yang nyata Hal itu Adalah cerminan Dari rasa rindunya Dan juga rasa Keputusasaannya Para dokter Menegaskan bahwasannya Ini adalah bagian Dari proses penyebuhan mentalnya Dan dengan Tekad yang kuat Verdi mulai berlatih Untuk bisa Menghadapi kenyataan Ketika akhirnya Dipulangkan dari rumah sakit Verdi berusaha Menjalani hidup Dengan normal Meski sesekali Dalam kesepian malam Atau di tempat-tempat tertentu Dia masih bisa melihat Sosok Yasmin Tetapi Dia memutuskan Untuk memendam hal itu Di dalam dirinya Verdi tahu Bahwa Yasmin Tidak benar-benar Ada di sana Dia hanyalah bagian Dari kenangan Dan rasa kehilangan Yang mendalam Setiap kali Dia melihat Bayangan di Yasmin Verdi mencoba Untuk mengingat Kembali Momen-momen Bahagia mereka Bukan hanya Sebagai penghibur Tetapi Sebagai bagian Dari proses Menerima Kehilangan Dibelajar Untuk tidak Membiarkan Kenangan itu Menguasai hidupnya Melainkan Menjadikannya Sebagai Kenangan indah Yang selalu Akan Dia simpan Di dalam Hatinya Selesai Wow Luar biasa Kisah dari Sandung Nareswari Sangat menguras Emosi Bagaimana Hubungan Antara Yasmin Dan Verdi 10 tahun Belum juga Dikaruniai Anak Dan pada akhirnya Di ulang tahun Pernikiran mereka Yang ke-10 itu Mereka Dikaruniai Janin Yang berada Di dalam Kandungan Yasmin Tapi pada akhirnya Takdir berkata lain Bagaimana Yasmin akhirnya Harus mengalami sakit Hingga akhirnya Meninggal dunia Bersama bayi Yang dikandungnya Di sini Keren banget Dan bagaimana Ketika Sosok yang menyerupai Yasmin Atau Yasmin sendiri Itu yang datang Ke Lampung Ketika Verdi Sedang bekerja di Lampung Dia makan bareng Dia tidur bareng Tapi sepagi-pagi Sudah gak ada Di sini hancur Bangat Verdi Jadi Ini kisahnya luar biasa Jadi horornya dapet Romansnya dapet Dan oh iya Teman-teman jadi gini ya Banyak dari orang-orang Kita dulu termasuk Mereka mengingatkan juga Kepada saya Bahwasannya Ketika istri sedang hamil Itu harus menjaga Perilaku Menjaga sikap Tapi Tapi memang terlepas Dari takdir ya Apa yang dilakukan oleh Yasmin Pada saat dia Menginjak bulat itu Ya mungkin itu adalah Salah satu bentuk Tantangan ya Yang tidak boleh dilakukan Oleh seorang ibu hamil Jadi ada beberapa Masih kebanyakan orang sih ya Termasuk keluarga saya Juga masih Menjaga hal-hal Seperti itu Jadi harus menjaga Sikap ketika hamil Tapi itu terlepas dari takdir Jadi memang semua Sudah ditakdirkan Sudah digariskan oleh Allah Tapi terlepas dari itu Memang kita harus Menjaga segala sesuatunya Luar biasa sekali Kisahnya Mbak Sanom Dan Verdi Pada akhirnya juga Berhasil Bangkit ya Dari keterpukannya Setelah sempat Dirawat di rumah sakit Karena memang Ini guncangan mentalnya Pasti luar biasa sekali ya Bagaimana Verdi dan Yasmin Menjalani 10 tahun Dalam berumah tangga Sabar Nunggu anak Ketika diberikan anak Cobaan datang Sili berganti Mulai dari pemecatan Sampai akhirnya Dia harus kerja keluar kota Sampai akhirnya Dia harus kehilangan istrinya Di sini Drop Jadi mentalnya drop Tapi Alhamdulillah Bisa Apa namanya Bangkit lagi ya teman-teman Dan semoga Yasmin Bersama bayinya tenang Di alam sana Mbak Sanom keren Pakai banget ceritanya Ditunggu lagi Kisah-kisah selanjutnya Dan semoga saja Kisah barusan Bisa menghibur teman-teman ya Para pecinta Penikmat Horror Semuanya Lebih utamanya lagi Kepada para subscriber Dari channel Ilo Extreme Buat yang punya komentar lain Yang punya pendapat lain Silahkan bisa menuliskan Di dalam kolom komentar Ataupun hanya Sekedar saling menyapa Silahkan Insya Allah Kami akan menjawab Satu persatu Buat teman-teman Yang suka dengan videonya Bisa di klik Tombol like Tombol jempolnya Buat yang belum subscribe Sekali lagi yuk Diklik dong Tombol subscribe Jangan lupa lonceng Notifikasinya dinyalakan Agar teman-teman Selalu mendapatkan Notifikasi Dari konten-konten Yang akan kami upload Di setiap harinya Untuk channel Ilo Extreme Kami upload setiap hari Teman-teman ya Setiap jam 7 malam Waktu Indonesia Bagian Barat Buat teman-teman Mungkin yang Kisah horror misteri ya Yang diangkat dari Kisah nyata Yang berdasarkan Pengalaman pribadi Apabila mungkin Berkenan dibawakan Di channel kami Silahkan Bisa mengirimkannya Ke nomor telfon kami Yang ada di bawah sini Untuk rekaman suara boleh Senyamannya teman-teman aja Pokoknya Buat teman-teman Yang sudah mengirimkan Kisah kami ucapkan Terima kasih Dan di akhir kata Saya Ilo mengucapkan Permohonan maaf Apabila mungkin Dalam pembawaan Kisahnya barusan Ada kata-kata Saya yang salah Ataupun ada kata-kata Saya mungkin Yang kurang berkenan Saya mohon Dibukakan pintu maaf Yang seluas-luasnya Dan sampai berjumpa lagi Di konten-konten Kami selanjutnya Yang pasti tidak kalah Ngerinya Yang pasti tidak kalah Seramnya Masih bersama saya Ilo Selalu untuk kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh